Di bengkel sederhana inilah, Aminurahim, seorang warga kecamatan Gunung Sitoli, mengubah sepeda motor tua menjadi jet ski. Dengan menggunakan mesin motor bekas dan fiber, Aminurahim dan sejumlah rekannya mulai merakit jet ski. Secara umum, jet ski karya Aminurahim sama dengan jet ski produksi pabrikan. Namun yang membedakan hanya di bagian mesin, karena ia hanya menggunakan mesin motor bekas yang jauh lebih murah. Menurut Aminurahim, yang sehari-hari sebagai instruktur pembuat kapal fiberglass, dirinya mulai mengerjakan motor jet ski sejak September lalu. Dirinya mengaku membuat motor jet ski sendiri karena harga penyewaan motor jet ski di lokasi-lokasi wisata cukup mahal. Aminurahim berharap motor jet ski hasil produksinya dapat dibunati oleh pelaku wisata di kawasan Gunung Sitoli, sehingga harga setelah motor jet ski dapat lebih terjangkau oleh wisatawan. Motivasi saya seandainya ingin setelah siap nanti, bisa menjadi inspirasi bagi pengusaha-pengusaha pariwisata air untuk menyediakan di tempat-tempat wisata, terutama di Polonias ini. Karena di Polonias ini kaya akan wisata bahari, cuman tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin, dikarenakan fasilitas yang kurang. Pengadaan jet ski di Nia sangat mahal, satu pengadaan, yang kedua perawatan. Kita mekaniknya harus turun dari Jakarta, serta seperpaknya. Tapi kalau dengan buatan kita ini, pengusaha-pengusaha wisata air bisa mengadakan jumlah jet ski ini motor ski sebanyak mungkin, karena dengan biaya yang sangat murah dan perawatan yang murah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.